Jadi sebenarnya alasan utama orang itu ingin mencoba usaha itu sebenarnya apa kot? Ya itu ada dua unsur ya yang sering kita liatin yaitu orang berubah itu dua unsur. Satu itu kepepet, satu memang punya mimpi besar. Dan terlalu banyak ya buku-buku yang di pasaran menjelasin para pengusaha yang sukses itu, banyak kan dimulai karena keadaan kepepet. Kepepet ya? Ya itu banyak benarnya. Kalau kamu kepepet, kreativitas muncul. Betul sekali. Jadi ya kalau kita dalam keadaan nyantai kayak di negara-negara yang sudah maju, semua fasilitas sudah ada, mungkin kebutuhan kita sudah tercukupi semua. Kita agak males untuk ngambil resiko lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih juga ya kot saya. Itu salah satu unsurnya. Tapi jangan salah. Ya orang kayak Bill Gates, ya kayak Steve Jobs segala macem, mereka jadi pengusaha sangat super duper sukses justru karena mereka punya mimpi. Mimpi yang besar. Jadi kalau dari segi coaching kita, kita sih bilang, benar kalau kamu kepepet, you have to do something. Ya kondisi kepepet kita ketahuan ya, bahwa misalkan kamu nggak dapat pendidikan formal yang cukup tinggi ya, mau masuk di suatu instansi perusahaan atau pemerintah, belum masuk udah tersisikan. Jadi kesempatan yang disisikan udah nggak banyak. Mau nggak mau jadi pengusaha. Itulah istilahnya jadi pengusaha karena kepepet. You better do something, otherwise you die atau bagaimana ya, gitu loh. Anak udah gede, segala macem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.